Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa redaksi Aceh TV Kembali hadir menjumpai Anda Dengan beragam informasi aktual Dan merakyat dari Tanah Rencong Untuk edisi lembaran kerja hari ini Rabu 23 Desember 2020 Bersama saya Juf Rizal Inilah laporan Selengkapnya Pemirsa sebelumnya kembali kami ingatkan Anda cegah penyebaran COVID-19 Dengan selalu mengingat pesan ibu Pemirsa selalu terapkan 3M Dengan memakai masker Mencuci tangan dan menjaga jarak Saudara mari bersama kita putuskan Matarantai penyebaran virus Corona Menuju Indonesia Sehat Indonesia Maju Baiklah kita awali dengan laporan Perdana Pemirsa Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali Yang diwakili PLT Sekdakap Aceh Besar Abdullah Esos Menerima satu unit mobil perpustakaan Keliling dari perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bantuan mobil perpustakaan Keliling ini secara simbolis diserahkan Anggota Komisi 10 DPR RI Asal Aceh Hajah Iliza Serdin Jamal Kepada PLT Sekretaris Daerah Aceh Besar Abdullah Di halaman kantor Bupati Aceh Besar Selasa pagi Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali Dalam sambutan tertulisnya Yang disampaikan PLT Sekdakap Aceh Besar Abdullah Esos Mengungkapkan Keberadaan mobil perpustakaan Keliling untuk Kabupaten Aceh Besar Sangatlah penting Dalam rangka meningkatkan Pelayanan perpustakaan Keliling ke daerah-daerah Kelosok dan pesisir Guna menembuhkan minat baca Dan kegemaran membaca masyarakat Dan pelajar di seluruh wilayah Dalam Kabupaten Aceh Besar Selama ini menurut Bupati Hajah Iliza telah banyak membantu Dan telah memperjuangkan Mobil perpustakaan keliling Di Perpustakaan Nasional RI Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh Besar Hatlun Mengatakan Bantuan mobil perpustakaan keliling Sangat penting Karena mengingat Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar Yang mencapai 2.903 km Dan terdiri dari 23 kecamatan Dan 604 gampung Dari keseluruhan Jumlah gampung tersebut Masih ada yang Terisolir Dan daerah pesisir Sehingga bantuan ini Diperlukan untuk Melayani minat baca Di seluruh wilayah Aceh Besar Alhamdulillah Dengan bantuan Mobil perpustakaan keliling itu Kami Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Ibu Eliza Yang terdama Moga-moga Mudah-mudahan Apa namanya Mobil itu Dalam operasional kami Bisa berjalan Lancar Apalagi kami Daerah kita Ada daerah terpencil Daerah pesisir Dan daerah tertinggal Mudah-mudahan Dengan adanya Bantuan seperti ini Apalagi mobil ini Lengkap sekali Pak Lengkap sekali Diberikan ke dia Ke kita Insya Allah Untuk kedepannya kami Dalam operasional Lebih memudahkan Anggota Komisi 10 DPR RI Hajah Eliza Selin Jamal Memberikan apresiasi Kepada Aceh Besar Bahwa sekolah Tidak terhenti Dan tetap terlaksana Dengan penerapan Protokol kesehatan Dan ia menilai Penting untuk Memberikan Pelayanan kepada Generasi dan masyarakat Dalam pelayanan Terhadap minat membaca Mantan wali kota Banda Aceh ini Mengatakan Kedepan akan Memprogramkan Rehab rumah Untuk kaum doafa Di Aceh Besar Selain program PIP Dan pariwisata Yang telah digulirkan Sebelumnya Tentu kita Berharap Dengan adanya Mobil pusaka keliling ini Bisa meningkatkan Minat baca Dari masyarakat Terutama anak-anak Jadi pelayanan Pusakaan Keliling ini Tentu kita Prioritaskan Ke wilayah-wilayah 3T Atau wilayah-wilayah Pelosok Ya mungkin Selama ini Pelayanan Pusakaan Sangat dirasakan Kurang Tetapi Masyarakatnya Punya Minat yang cukup Tinggi Nah sarana-parasarana ini Tentunya Tidak seberapa Tapi ketika Kita mau Memaksimalkan Kita mau Memberikan pelayanan Maksimal Dengan Menyusun Schedule Dan hari-hari Tertentu Sehingga Masyarakat Sudah menunggu Ketika ini Sudah menjadi Trend kebiasaan Masyarakat Tentu mereka Akan menunggu Mobil ini Datang Kemudian Mereka bisa Meminjam Mereka bisa Mendapatkan Informasi-informasi Juga Melalui Melalui Mobil Pustaka Keliling Perpustakaan Memiliki Peran penting Dalam rangka Mencerdaskan Anak bangsa Untuk Mewujudkan SDM Berkualitas Mandiri Dan Mampu Berdaya Saing Di era Global Oleh sebab Itu Elisa Mengharapkan Kepada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar Untuk Dapat Menjaga Dan Merawat Mobil Perpustakaan Keliling Ini Agar Dapat Terus Dipergunakan Dalam rangka Menumbuhkan Minat Baca Pelajar Dan Masyarakat Hingga Keseluruh Pelosok Kabupaten Aceh Besar Dari Jantung Aceh Besar Tim Liputan Aceh TV Melaporkan